Intro Halo Sasi Lover, saya Fatma Bahaluan dari Natural Cooking Club Saya akan berbagi resep sukses membuat brownies kukus Problem yang paling sering ada adalah permukaan brownies kukus yang keriput gitu Mengapa? Biasanya ini didapat dari api yang terlalu besar Sehingga uapnya terlalu banyak, didapat tekstur yang kurang bagus Nah, cara yang paling benar adalah gunakan api sedang menuju kecil Kemudian bila kita menggunakan kukusan yang tutupnya datar Seperti kukusan nasi yang biasa saya gunakan Tutupnya harus dibungkus dengan serbet Supaya uap yang naik jadi air tidak akan menetes langsung ke dalam kuenya Nah, tapi kalau kita gunakan kukusan yang tutupnya kerucut Tidak perlu lagi dibungkus dengan serbet Karena uap yang naik jadi air, dia akan mengalir lagi ke dalam kukusannya Jadi tidak perlu lagi dibungkus dengan serbet Sasi Lover, mudah kan? Cara membuatnya, jangan lupa tipsnya diingat-ingat Cara mudah membuat brownies kukus lapis coklat Gitu, jangan lupa dicoba di rumah ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!